Nah inilah teman-teman dan siapa semua kita perlihatkan resiko atau hasil dari ketika kita terlalu sepele Sepele terhadap sesuatu yang sifatnya sederhana Bahkan seringkali kita anggap bahwa itu bukan merupakan sebuah kesalahan Tetapi pada faktanya dengan keteledoran dan kecerobohan kita membuat kita menjadi rugi Nah kenapa rugi ya karena dengan kematian si anak-anak entok ini Ini kali 5 ekor saja kalau kali 12 ribu itu sudah 60 ribu teman-teman Jadi kalau dalam satu hari mati 5 ekor 60 ribu harganya Maka kalau 10 hari berapa kerugian kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini di channel Ruski Bikatra Apa kabar teman-teman dan siapa semua hari ini Saya berharap penuh dan berdoa selalu buat teman-teman yang sudah klik video ini Mudah-mudahan teman-teman dan siapa semua senantiasa Dalam keadaan sehat walafiat Murah rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya Amin Untuk menyikat waktu Baik kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini Hari ini kita mengalami kerugian kembali teman-teman Dan kerugian ini justru malah dilakukan oleh saya sendiri Karena saya terlalu sepele dan teledor Ceroboh teman-teman dan siapa semua Dan saya berharap mudah-mudahan teman-teman nanti Dengan mengikuti video ini dan menonton video ini Jangan sampai nanti melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan Karena ini memang benar-benar hal yang sangat sepele Tetapi merugikan kita teman-teman dan siapa semua Nah langsung saja Apa yang sudah saya lakukan Sehingga mengakibatkan DOE Ataupun anak entok saya Kemudian bertumbangan dan mati seperti ini Nah teman-teman Ternyata setelah saya selidiki Kenapa anak-anak entok saya Kemudian pagi ini pada bertumbangan Dan sekali mati itu 5 ekor Bukan karena saya telat kasih makan Telat kasih minum Dan juga bukan karena saya salah kasih jenis bakan teman-teman Nah tetapi kesalahan yang saya lakukan adalah Saya mencampurkan DOE ataupun anak entok saya ini Dengan anak ayam saya dalam satu kandang Nah kenapa saya lakukan itu Karena kemarin pada saat entok-entok saya menetas Di kandang pembesaran entok ini sudah penuh dengan DOE Karena belum saya jual Sehingga mau tidak mau Karena saya juga betenak ayam Saya kemudian mencampurkan Anakan entok saya dengan anak ayam ini Yang usianya sudah 26 hari ini Anak ayamnya Sedangkan anak entok saya ini baru usia Sekitar 3 atau 4 hari paling lama Nah ternyata ini adalah petaka besar teman-teman dan semua Jadi anak-anak entok saya Kemudian banyak yang terpijak-pijak oleh anak-anak ayam saya ini Sehingga mengakibatkan anak-anak entok saya Kemudian satu persatu mati dan tumbang teman-teman Padahal sangat sepele sekali teman-teman ya Bahkan sama sekali tidak saya sangka dan tidak saya kira Nah kemudian untuk mengantisipasinya teman-teman Atau untuk solusinya Kemudian saya pindahkan atau langsung saya pindahkan ke kandang baru saya Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi korban-korban berikutnya Sehingga saya harus memisahkan ya Langsung saya pisahkan ya Anakan entok ini di kandang pembesaran entok saya yang baru Jadi kandang ini benar-benar baru jadi Dan inilah anak entok yang pertama kali menempatinya teman-teman Jadi kesimpulan daripada video ini teman-teman dan teman-teman Sangat simpel Ketika kita menyepelekan atau terlalu sepele dengan hal-hal yang sederhana Maka resiko pasti akan kita tanggung Sekecil apapun itu resiko Tetap pasti kita akan merasakannya teman-teman dan teman-teman Nah akhirnya teman-teman dan teman-teman saya harus menutup dulu video ini Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi video ini adalah video yang bermanfaat Sekedar mengingatkan Jangan sampai nanti teman-teman melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan Silahkan Antisipasi dengan cara teman-teman di rumah Akhirnya saya harus kata untuk diri Mohon maaf atas segala kekurangan Kita akan berjumpa kembali di video-video kami berikutnya Terima kasih telah menonton!